Di balik sikap Desta yang lucu di layar kaca, rupanya menurut sang istri Natasha Rizky, Desta merupakan seorang ayah yang mudah panik jika menyangkut tentang anak-anaknya. Tidak jarang terjadi miskomunikasi antara Desta dengan dirinya lantaran kepanikan Desta yang sering membuatnya bingung. Bapaknya jadi panikan gitu, masih suka ada miskom-miskom dikit sih sama anak karena kan kalau Desta yang kerja aku pas kerja juga kadang itu suka dia nggak tahu nih aku udah nelfon anak tapi dia nggak tahu dia suka miskom gitu sih tapi paling karena dia lebih protektif sih mungkin karena anaknya cewek dua-duanya juga kali ya kadang tuh suka dikit-dikit itu gimana anak gimana jadi dia tuh suka mudian gitu tiba-tiba yang panikan banget sama anak terus tiba-tiba yang dikit-dikit tengokin anaknya misalnya baru nyampe nih ya udah dikit-dikit ke kamar anaknya ke kamar anaknya gitu-gitu kan ya sebenernya nggak apa-apa sih cuman kadang-kadang tuh kalau kita lagi dalam kondisi ya kayak tadi aku kerja segala macem aku kadang suka kebingungan teleponin-teleponin gitu nah makanya ya harus paling penting tuh sebenernya komunikasinya harus penting sih harus bagus juga sama mbaknya juga karena dia nelfonnya ke mbaknya kan sementara mbaknya tadi udah nelfon aku jadi kayak gitu-gitu sih iya sih kadang-kadang doang cuman abis itu sih biasanya dia minta maaf juga tuh melihat sikap desta yang mudah khawatir terhadap anak-anaknya lalu sebenernya sudah seperti apa perkembangan yang ditunjukkan Megumi dan Misha si Megumi tuh udah 4 tahun Maret besok terus udah TK ya tahun ini si Julini terus si Miska lagi ngomong jadi ya dua-duanya cewe sih ya jadi emang ribet aja gitu emang karena suka berantem nih karena cewek kan jadi suka rebutan mainan jadi sekarang tuh kalau beli apa-apa harus dua entah mau beli baju mainan itu apa-apa harus bareng-bareng sama supaya nggak rebutan memiliki dua anak perempuan memang memiliki tantangan tersendiri namun meski begitu Natasha Rizky tidak pernah menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kesulitan dan hanya berusaha untuk mensiasati segala keperluannya tanpa mengabaikan para buah hatinya kalau Riwa nih sekarang gini ya contoh kecil aja deh punya anak itu nggak mungkin nggak repot gitu aja intinya sebenernya menyenangkannya itu sih jadi ibu pertama aku bangga banget sih karena mau jadi ibu-ibu muda tapi udah punya anak dua gitu ya cuman repotnya ya gitu nggak bisa bohong kalau misalnya kita mau pergi sama temen-temen nih apalagi nih sama temen-temen aku kayak Marsya, Nina, Rizky, kemarin kita lagi ngumpul-ngumpul tuh kak misalnya sama-sama ibu muda juga itu pun mereka juga gitu kalau kita ngumpul tuh pasti udah deh kita cari tempat yang ada tempat mainan anaknya jadi anak-anak disini kita bisa ngobrol segala macem gitu tapi kalau misalnya kerja kalau dibilang repot iya pasti sih cuman sisi baiknya adalah ya gimana caranya jadi seorang ibu bisa manage semuanya asal anak itu jadi prioritas utama